satu lagi ini bener-bener breaking news yang kalian harus tahu kenapa gue belakangan ini ngajak kalian semua bergandengan tangan jaga hati jaga tanah air kita berbagai macam cara pasti akan dipakai oleh lawan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan baru tadi gue dapet WA dari seseorang yang mengaku sudah ditipu oleh orang yang sering disebut dengan nama Seno ini ibu-ibu di sekitar Manggarai eh sudah ada sembilan orang lebih korbannya dan ini gue udah dapet fotokopian eh kwitansi bukti pembayaran dia udah dapet empat kwitansi nanti gue up barang videonya ya gue up barang videonya jadi penipuannya ini jenisnya eh diceritakan kalau Pak Jokowi akan memberikan pinjaman sebesar 15 juta rupiah dan kalau Pak Jokowi menang 15 juta itu tidak usah dikembalikan enggak masuk akal sih sebetulnya ya plus tapi untuk yang mau minjam harus membayar uang administrasi kepada orang tersebut biayanya 650 ribu rupiah tadi gua lihat kwitansinya ada empat lagi ada juga yang kena 500 ribu ada yang kena 650 jadi beda-beda tapi penipunya atas nama orang yang sama Seno jadi soplit hati-hati kalau ada orang yang mengatakan akan ada pinjaman dari Pak Jokowi 15 juta kemudian tidak usah bayar kalau Pak Jokowi menang itu tipu muslihat dan ini salah satu cara untuk mengemboskan suara untuk Jokowi agar orang merasa ditipu oleh timnya Jokowi soplis kita berganding tangan kita jaga negeri kita berpakaian macam cara pasti akan mereka pakai uang di Swiss masih banyak free pot berhasil kita rebut mereka yang biasa kebagian pasti marah sekali bersama-sama Pak Jokowi jaga-jaga hati bergandingkan tangan rapatkan barisan jaga tanah airmu jangan mudah dengar sesuatu tanpa belum dapat faktanya sekarang ini mereka yang tertipu akan berkumpul dan melaporkan ke pihak kepolisian kabarnya bukan hanya sekedar ibu-ibu yang dimanggarai tapi juga daerah Tanjung Priok sudah mulai banyak yang yang kena soplis hati-hati buat kalian be careful